Film-film yang hanya menikmati rasa sutradara yang saya kontrol bagi itu betul-betul dan film-film itu tidak diikutsertakan dalam FFX Indonesia. Jadi film Mencari Hilal, film 3, atau film selain yang saya kerja sama dengan Dapur, semuanya akan diikutsertakan di FFX. Mudah-mudahan juri juga memahami maksud dan tujuan dari pembuatan film Mencari Hilal, sehingga bisa dinopatkan sebagai film terbaik. Itu harapan dari produser selalu ke situ. Misalnya ada dua macam, loh rata-rata orang pilih istri itu harus cantik, tapi ada yang mukanya jelek tapi hatinya, hatinya itu lebih mulia, lebih memberikan kesejukan. Tapi kebetulan Ismail orangnya juga gaga, ganteng, dan filmnya juga dibicarakan di festival. Jadi buat saya ini bukan satu kecil akan saya ikut di situ, dari awalnya udah kita tahu bahwa film ini kalau tidak menghasilkan uang, ya minimal akan bicara di tempat-tempat yang bergensi seperti beberapa festival. Pak Anung pernah cerita sama saya itu hari, apa betul, bahwa film ini juga dipilih di data film internasional. Iya tetapi belum ada release. Iya, jadi belum kita hubungkan itu, mudah-mudahan ada nanti di Desember juga di Singapura. Tentunya asik kalau ketemu Anda dalam acara-acara begini dan kita ngobrol untuk kemajuan MVP dan kemajuan industri secara global. Terima kasih.